Di video kali ini kita bakal nge-review mainan-mainan Pokemon yang aneh-aneh banget nih guys Supaya ini kocak banget, kalian wajibanget nonton videonya sampe habis Tau ini mukanya tuh kayak agak ngeres gitu guys Bukanya belok? Kok munul? Siapa bilang gue buka blind box tuh gak hoki ya? Kok gak? Luar? Wey! Nih Pikachu! Ba! Oke guys, jadi hari ini kita bakal nge-review mainan aneh lagi Tapi temanya adalah Pokemon nih Jadi gue udah kumpulin semua mainannya kocak-kocak dan aneh-aneh banget Dan semuanya temanya Pokemon nih guys Ya kira-kira kita buka yang mana dulu guys ya? Kayaknya kita buka yang ini dulu aja kali ya Oke guys, jadi ini adalah mainan Pokemon aneh pertama yang bakal kita review Sebenernya ini cuma action figure Pikachu biasa doang Tapi kalo lu liat mukanya lu pasti bakal mikir yang aneh-aneh nih guys ya Penasaran gak kalian guys ya? Langsung aja kita liat detailnya Tapi sebelum itu kita akan buka dulu plastiknya Biar kita bisa melihat detail dari figurnya lebih dalam lagi guys ya Langsung aja kita buka Oke! Langsung kita buka plastiknya Nah ini dia guys action figure Pikachu yang agak nyeleneh guys Mukanya kenapa kayak gini? Jujur ini mirip banget sama mukanya Franky Jadi Franky tuh pernah masuk ke badannya Chopper Dari One Piece ya anime One Piece nih ya Dan mukanya tuh persis kayak gini pas dia senyum Sumpah itu menjijihkan sekali Ini cuma gue atau ini mukanya tuh kayak agak ngeras gitu loh guys Lagi mikirin sesuatu yang tidak barang gitu loh Tapi sebenernya kalo kita liat secara detail guys Semua dari badan ini Semua aspek dari action figure ini Sebenernya tuh Pikachu guys Bener-bener semuanya tuh Pikachu Kecuali mukanya guys ya Mukanya kenapa begini? Kenapa senyum begini loh Mirip banget guys Mirip banget tadi gue Yaudah-yaudah guys Itu aja untuk mainan Pokemon Pikachu yang aneh dan ngeras ini Sekarang kita akan lanjut ke mainan kedua Let's go! Lanjut sekarang kita masuk ke mainan Pokemon aneh kedua nih guys Dan ini adalah mobil RC yang bentuknya itu Pikachu guys Sumpah lucu banget Dan ini dikontrolnya pake jam tangan Bukan pake remote control Ini sumpah seru banget kayak guys ya Tapi sebelum kita buka Kita liat dulu packagingnya Jadi ini dia guys Packaging dari mobil remote control Pikachu-nya Di bagian bawah depannya Kita bisa liat ada gambar mobil yang bentuknya tuh kayak Pikachu gitu guys Tapi jujur menurut gue ini kok agak mirip sama lebah ya guys Lanjut di bagian sampingnya Kita bisa liat ada tulisan Speed up mini watch remote control car nih guys Kayaknya ini nama mainannya nih Di bagian kanannya kita bisa liat ada gambar Yang ngajarin kita cara ngendali mobil remote controlnya nih Jadi kayaknya nanti ada dua tombol nih guys Ada tombol buat maju Dan ada tombol yang buat belok juga Ini kayaknya bakal keren banget sih Lanjut di bagian belakang boxnya Ada gambar mobil Pikachu-nya yang versi gede Dan makin gue liat Ini makin lucu sih gas mobilnya Dan terakhir pastinya di bagian bawah boxnya Ada banyak banget tulisan-tulisan yang gue males banget Baca Kita udah deh guys Tanpa bernama-lama lagi Langsung aja kita buka boxnya Dan kita keluarin mobil Pikachu-nya Pertama kita buka dulu sholat tiknya Habis itu kita buka boxnya Lalu kita keluarin isinya Wow Oke Banyak banget isinya Jadi pertama kita dapet semacam kertas instruksi Yang bakal ngajarin kita cara mainin mobil remote controlnya nih Habis itu kita juga dapet semacam kabel charger nih guys ya Jadi kayaknya ini mobil harus di charge dulu nih Nah sekarang kita masuk ke mainannya nih guys ya Pertama kita keluarkan dulu jam tangannya Nah oke 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 Jadi ini deh guys Jam tangan dari mobil Pikachu-nya Dan ini bakal dipake jadi remote controlnya juga Tapi kalo kita liat-liat dari bentuknya guys ya Ini kayak helm astronot gitu gak sih ini kepalanya nih loh Dan kira-kira ini bisa gue pake gak sih Takutnya ukuran anak-anak lagi ya Gue gak bisa pake Oh bisa guys Ini tangan gue yang kecil Atau memang ukurannya gede nih guys ya Gue agak sakit hati nih guys Eits Tapi sebelum gue pake Bakal kita buka dulu aja bagian sini Karena kita bakal isi baterai dulu guys ya Ternyata kalo gue baca dari manual book-nya Dia belum termasuk baterai nih Jadi kita harus masukin baterai triple A Yang kecil kayak begini Jadi langsung aja kita masukin baterai-nya Abis itu kita tutup kayak begini Nah terus tinggal kita puter-puter aja OB-nya sampai kencang seperti ini nih guys Yang akhirnya jadi nih Nah sekarang akhirnya guys Kita akan masuk ke mobil Pikachu-nya nih guys ya Langsung aja kita keluarin dari Eh jatuh Dari bungkusnya Dan ini dia guys ya Mobil Pikachu-nya Yang ternyata kecil banget Nah jadi detail dari mobil Pikachu-nya Seperti ini guys Warna kuning dan bener banget guys ya Ini persis banget kayak lebah guys ya Ini kalo kagak ada muka Pikachu-nya Kayaknya nih gue kira bakal jadi mobil lebah Dukan mobil Pikachu Dan ini juga bahannya tuh plastik guys ya Jadi itu enteng banget gitu guys ya Kayak berasa murah dikit nih Dan untuk nyalain mobil Pikachu ini Kita tinggal nyalain aja Pake on-off-nya nih guys ya Tinggal kita pencet kayak gini Dan dia langsung nyala guys Warna-warna gitu guys ya Tapi kira-kira bisa jalan gak ya guys ya Langsung aja kita coba Let's go Oke guys kita berikan ruang dulu Abis itu kita taruh mobil ini tengah Abis itu Kita coba gerakan Pake ini remote control ya guys Jadi kalo kita pengen maju Ini ada tombol yang kiri Ada gambar kayak panah ke depan gitu Dan kalo kita pengen belok Ada panah juga Di tombol sebelah kanan tuh guys ya Tapi dia kayak muter balik gitu guys ya Coba kita pencet yang maju dulu deh Nih guys Kalo coba pencet ya Kira-kira maju gak dia ya Oke guys biar aman Kita akan taruhnya nyamping begini ya guys ya Kita akan coba lagi Kita bikin dia maju Dan Wow bisa guys ya Sekarang kita akan coba bikin dia belok nih guys ya Eh kok belum dulu Bikin dia belok Kok belum dulu Gila gue takut jatuh sumpah Oke guys jadi gue ternyata salah guys Ternyata ini mobil tuh cuma bisa maju mundur Dia gak bisa belok Padahal ini tombolnya tuh kayak Bentuknya belok guys ya Jadi gue kira ini bisa belok Tapi ternyata cuma bisa maju Kayak gitu Abis tuh mundur Kayak gitu dong guys ya Maju Mundur Maju Mundur Memang cari mati gue ya Tapi guys yang bikin mainan ini makin keren Ternyata guys ya Kita bisa masukin mobil ini Di dalam jam tangannya guys ya Jadi kita bisa buka jam tangannya kayak begini Pencet tombol paling kanannya Bam Kebuka Dan kita bisa masukin mobil kecil ini ke dalam guys Tuh Dan kita bisa tutup Pajar Gila Ini para bocil Lu bisa mainin ini kemana-mana Lu bisa bawa dia kemana pun itu Ke mall kemana pun bisa Terus kalau lu pengen main Tinggal lu buka aja Ternyata Abis itu lu taro Lu nyalain dulu Lu nyalain dulu Lu taro Lu mainin dari tangan lu Eh langsung jalan Iya Iya Tapi jangan di atas meja Ya rusak Ya udah deh guys Daripada ini mobil jadi rusak Karena jatuh mulu Sekarang kita akan masuk ke mainan ketiga Let's go Lanjut Kemainan ketiga Jadi ini adalah mainan gunsling Atau kayak beyblade gitu Tapi bentuknya itu Pokemon guys Jadi ini kayak unik banget bentuknya Dan gue gak sabar banget Pengen bunka Tapi sebelum itu gue liat packagingnya ini Bagus banget sih guys Langsung aja kita liat packagingnya Jadi di bagian depan packagingnya Kita bisa langsung liat mainannya nih guys Ada bola Pokemon Dan juga ada beyblade-nya gitu Dan disamping ya guys Kita bisa liat ada beyblade Pikachu Sama beyblade-nya yang Eve Dan gue belinya yang Pikachu guys Soalnya gue suka bahasa Pikachu Dan di bagian kirinya Kita bisa liat ada gambar bocil Jepang Yang lagi mainin mainannya Dan ternyata guys Bola Pokemon ini Bakal jadi launcher beyblade-nya Jadi dia tuh bakal kita tarik-tarik Terus nanti beyblade-nya bakal keluar Dari pokeball-nya gitu guys ya Ini bakal lucu banget sih Lanjut di bagian atasnya Kita bisa liat gambar 5 Pokemon nih guys ya Tapi gue cuma tau 3 guys ya Gue cuma tau ini Eve Ini Pikachu Dan ini Charmander Ya sisanya 2 ini gue lupa namanya guys ya Gak tau siapa namanya Dan di bagian samping Kita bisa liat ada gambar 5 beyblade Yang bisa kita beli Tapi gue belinya yang tengah Yaitu adalah Pikachu Dan di bagian belakang boxnya Kita bisa liat Cara mainin beyblade ini Jadi pertama kita bakal masukin Gangsingnya ke dalam pokeball-nya Abis itu kita tarik-tarik Dan nanti dia bisa meluncur gitu Kayak beyblade guys ya Dan ini bisa diaduk juga sebenarnya Tapi gue cuma beli satu guys ya Sayang banget nih Ya udah deh guys Tanpa berlama lagi Tanpa banyak bakcot lagi Langsung aja kita buka boxnya Dan kita liat isinya Langsung aja kita buka sonatiknya Abis itu kita buka boxnya Dan kita keluarin isinya guys Jadi pertama kita pastinya Dapetin gangsing Pikachu nih guys ya Dan ini bentuknya lucu banget guys Ini Pikachu yang lagi tiduran gitu di atas gangsing Ini lucu banget bentuknya sumpah Dan ini di atasnya juga bisa muter-muter gitu guys ya Makin lucu banget gak sih Lanjut kita pasti juga dapetin pokeball-nya Yang bakal jadi launcher-nya juga guys Dan ini keren banget pokeball-nya guys Liat deh guys Ini bentuknya tuh bener-bener mirip banget Sama pokeball yang ada di anime-nya gak sih? Nah kita bisa masukin gangsing si Pikachu ini Kedalam pokeball-nya kayak begini Abis itu kita tegel sampai bunyi cetak gitu Terus kita tutup Dan di bagian samping pokeball-nya Ada semacam jangkar gini guys ya Dan jangkar ini bisa kalian kopek aja kayak gini Terus bisa kalian tarik Tuh Ini kayak lagi narik jenset tau gak loh Dan karena ini gangsing Pasti kita harus tarik terus ya Kita bikin gangsingnya itu muter di dalam Sampai kenceng Abis itu kita tinggal pencet aja bagian atasnya Untuk keluarin gangsingnya nih guys ya Kita coba ya Satu Dua Tiga Wow Jatuh Bentar-bentar guys kita coba lagi Kayaknya kita gak boleh muter gangsingnya terlalu kenceng Soalnya kita mainnya di atas meja nih guys ya Jadi kita akan masukin lagi aja Pikacunya ke dalam Abis itu kita tutup Lalu kita tarik gensetnya Abis itu kita nyalakan Gila Kayak Beyblade beneran gak sih? Gila Ini Beyblade kalah guys ya Ini lebih kocak Sumpah Sumpah guys Jujur ini keren banget sih guys ya Gue jadi kepengen Coba ngelawanin si gangsing Pikachu ini Sama Beyblade Kemarin kan gue sempat nge-review Beyblade ya guys ya Apa kita coba battlein aja guys ya Tapi masalahnya gue gak punya arenanya nih guys ya Yaudah deh guys Mungkin next video Kalau kalian suka Coba komen guys ya Nanti mungkin gue beli arenanya Terus gue battlein Beyblade versus gangsing Pikachu Kayak gini nih guys Tapi yaudah deh guys Sekarang kita akan masuk ke mainan yang keempat Let's go Oke guys Sekarang kita akan masuk ke mainan Pokemon aneh Yang keempat nih guys ya Dan ini adalah semacam Blind Box Atau Mystery Box Pokemon gitu Yang seru banget Kenapa gue bilang seru guys? Soalnya mainan figur-figur Pokemon Yang ada di dalam Mystery Box ini Mukanya tuh bisa berubah-berubah guys ya Jadi ada 4 muka Yang bisa kita ubah di figurnya gitu Ini kan keren banget Tapi namanya Mystery Box dan Blind Box Pastinya kita gak bisa tau Dan kita juga gak bisa pilih nih guys ya Pokemon apa yang kita dapet Di dalam Pokebox ini Yaudah deh guys Sebelum kita buka dan kita lihat Kita dapet Pokemon apa Langsung aja kita lihat packagingnya dulu nih Jadi di bagian atasnya Kita bisa lihat tulisan Pokemon Dan ada gambar Pokeball juga Dan di bawahnya ada tulisan Pokemon Face of Figure Jadi nama mainan ini adalah Pokemon Face of Figure Dan di bagian samping kanan Kita bisa lihat ada gambar Beberapa Pokemon Yang bisa kita dapetin Dari Blind Box ini Ada Charmander Ada Bulbasaur Dan juga ada si Squirtle Lanjut ke samping kirinya Kita bisa lihat ada gambar Beberapa Pokemon yang bisa kita dapetin juga nih guys ya Yang pastinya ada Pikachu Ada Eve Dan juga ada Mew guys ya Dan sudah pasti gue tuh fans Pikachu Jadi gue pengen banget dapet Pikachu guys ya Semoga di Blind Box ini Gue dapet Pikachu Amin Yaudah deh guys Tanpa bernama-lama lagi Tanpa banyak Bacot lagi Langsung aja kita buka aja Ini boxnya Dan wah Ternyata di dalam satu box ini Kita dapet 4 Pokeball ya Dan di masing-masing Pokeball Ada figur Ayo Excited banget gue nih Oke guys Kita akan keluarin dulu plastiknya Iya Oke 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 Kira-kira kita buka Pokeball yang mana dulu guys ya Kita akan coba buka dari tengah deh guys ya Kita akan buka Pokeball kedua dari atas dulu nih guys ya Kira-kira isinya apa ya Langsung aja kita kopek-kopek saja nih plastiknya guys ya Kita buka dulu Iya Semuanya Wih guys Ternyata ini main yang Pokeballnya juga lucu banget loh Liat deh guys Bagian atasnya tuh kayak bening gitu Tapi kita gak bisa nyontek juga guys ya Kita juga gak keliatan ini tuh isinya Pokemon apa Yaudah deh guys Daripada gue penasaran Langsung aja kita buka Pokeballnya Dan Woh Pantesan guys Gue gak bisa tebak isinya apa Soalnya ternyata di plastikin kuning gitu guys ya Kita gak keliatan nih apa isinya Langsung aja coba kita buka plastik kuningnya Dan kira-kira kita dapet apa Satu Satu Dua Tiga Oh Ini kita dapet Bulbasaur guys Wih lucu banget deh biasanya bulbasaurnya guys ya Dan lu liat nih guys ya Mukanya tuh beneran bisa kita ganti Liat nih ya Satu Dua Tiga Empat ya Ada empat mimik muka yang bisa kita ganti-ganti Dari mainan Pokemon ini guys ya Dan ini lucu Tapi maaf banget ya guys ya Gue pengen dapetnya si Pikachu Jadi langsung aja kita masuk ke Blind Box atau Pokeball kedua Let's go Untuk bola kedua kita akan buka bola yang paling pinggir aja guys ya Semoga ini isinya Pikachu guys ya Langsung aja coba kita Slepet-slepet Kita buka aja Plastiknya Wajah Iya Abis itu langsung aja kita pecahin ini Pokeballnya Dan kita keluarin plastik kuningnya Dan kita buka plastik kuningnya Eh ini Pikachu wey Wey keliatan wey Pikachu wey Woy wey Bentar bentar Pikachu guys Langsung aja kita buka plastik kuningnya Dan Pikachu Ya kan Liat tuh gue hoki banget guys ya Siapa bilang gue buka Blind Box tuh Gak hoki ya Kemarin aja pas gue buka Box anime 500 ribu Fail Tapi ini berhasil gue ya Gue dapet Pikachu nih guys ya Tuh Lucu banget gak sih Pikachu nya versi chibi-chibi gitu Dan ini mukanya ada 4 Coba kita liat mukanya ya guys ya Kita liat muka pertama ini lucu banget Muka keduanya Dia lagi nangis Eh Muka ketiganya dia lagi marah Dan muka keempatnya dia lagi Seneng guys ya Subah Ini Pikachu lucu banget sih guys ya Walaupun sekarang gue udah berhasil sih guys ya Kayaknya kita harus pilih target kedua Target kedua gue pengen dapetin si Charmander ini guys ya Gue mau dapetin Charmander merah ini guys ya Semoga dapet Ayo kita buka Yang ketiga Let's go Oke guys Kita akan coba buka bola ketiga Dan gue akan pilih yang pertama aja deh guys ya Langsung aja kita buka dulu plastiknya Seperti ini Hiya Kok gak mau kebuka yang ini ya Susah banget Ntar Hiya Oke kebuka Langsung aja kita buka plastiknya Hiya Gue mau dapet Charmander Hiya Selamat bukanya Oke guys Akhirnya kebuka juga Sumpah yang ini plastiknya bandel banget Dan langsung aja kita pecahin telonnya Dan kita keluarin plastik kuningnya Dan kita buka plastiknya Satu Dua Tiga Kira-kira kita dapet apa Ya Oi Kita dapet Squirtle guys Yang biru Squirtle guys Dih Lucu juga nih guys ya Bentuknya kayak kura-kura gitu Ya Squirtle Dan ini mukanya juga ada empat Coba kita lihat muka-mukanya guys ya Yang pertama dia muka dataranya Kedua mukanya seneng Ketiga mukanya itu Apa nih guys ya Kayak lebih happy lagi Excited ya Dan yang keempat mukanya lagi kaget Gitu guys ya Lucu banget sih ini guys ya Tapi Gue maunya Charmander Sorry banget ya Gue maunya yang oranye yang Charmander Soalnya Charmander itu adalah Sebelum evolusi jadi Charger Jadi si Charmander ini bakal jadi kuat banget Kalau dia di Charger Jadi gue suka banget sama Charmander nih guys ya Semoga gue dapet Charmander Oke guys Sekarang kita masuk ke kesempatan terakhir Untuk dapetin Charmander Walaupun tujuan utama kita sudah capek Untuk dapetin Pikachu Tapi gue pengen dapet juga Charmander Soalnya gue juga ngincer dia Oke Coba kita ambil yang terakhir Dan kita langsung aja Kopek-kopek Mana plastiknya tadi Nah itu dia Nah langsung aja kita kopek-kopek aja ini Dan abis itu kita pecahkan telurnya Dan kita ambil plastik kuningnya Dan kita buka lagi plastik kuningnya Satu Dua Tiga Dan kita dapet Wow Beneran dapet lah Dapet Charmander beneran Gila ini Hoki gue abis nih Sumba Dapet Charmander beneran dong Liat nih Lucu banget tuh Kepalanya sih agak mirip sama si Squirtle ini sih guys ya Kayak bulat gitu Tapi bagian ekornya beda Dan warnanya beda Dan di bagian ekornya ada kayak api-api gitu juga Lucu banget Tapi kita akan coba liat muka-mukanya guys ya Yang pertama kita ada mukanya yang datar juga Yang kedua ada mukanya lagi kaget juga Nani Gitu Terus ada muka yang ketiga Dia lagi senyum juga Senyum lebar Dan muka keempat Dia lagi apa nih guys ya Kayak lagi tidur guys ya Tapi ternyata yang ada muka sedih Cuman Pikachu doang guys ya Yang Pikachu tuh ada muka sedih nih Bentar ya Dia ada muka sedih Yang lain kaget ada muka sedih Padahal lucu banget loh Yang kan bikin hati kita tuh jadi meleleh gitu loh Oke guys Jadi ini ada semua Pokemon kita dapetin dari Blind Box tadi Dan gue seneng banget Gue dapetin dua yang gue mau Duh bayangin guys ya Cuman ada empat kesempatan Dan gue dapet dua-duanya yang gue mau guys Ada Pikachu dan juga Charmander Nih kalo kalian pengen beli juga Gue beli ini di Alphamart Nggak salah guys ya Jadi kalo kalian pengen sikat Blind Box ini juga Boleh sikat di Alphamart juga guys ya Tapi sekarang kita akan lanjut ke mainan terakhir Let's go Oke guys Sekarang kita masuk ke mainan Pokemon terakhir Dan ini guys Sebenernya bukan mainan sih guys ya Tapi ini adalah celengan Yang bisa keluar Pikachu guys Tujuh banget guys Ini gue jamin bocil-bocil Jadi suka menabung Karena ada celengan ini guys ya Tapi sebelum kita buka Langsung aja kita liat packagingnya dulu guys Jadi di bagian depannya Kita bisa liat ada gambar Pikachu Yang keluar dari Pokeball Dan di samping-sampingnya Ada emas gitu guys ya Jadi ini Pikachu-nya kaya Lanjut di bagian samping atas ya Kita bisa liat ada gambar S sama Pikachu Dan di bawahnya Ada gambar yang nunjukin Cara pake celengan ini nih guys ya Jadi ternyata Kita tinggal taruh aja Koin di atas celengannya Dan nanti Pikachu-nya bisa keluar Dan ngarik masuk koinnya guys ya Lucu banget woy Lanjut di bagian kirinya Kita bisa liat ada gambar Pikachu Ada gambar Skrulltor Ada gambar Charmander Dan juga ada gambar Bulbasaur Yang gue nggak ngerti maksudnya apa Kenapa ada banyak-banyak Pokemon disini Dan terakhir di bagian belakang box ya Kita bisa liat bentuk dari celengannya tuh Kayak kotak yang ada gambar Pokemonnya gitu Dan di atasnya ada Pikachu Yang lagi nyuri uang kita guys ya Jadi bukan menabung Tapi kita ngasih duit kita ke dia Tapi yaudah deh guys Karena gue juga suka Pikachu Gue juga pengen ngeliat dia Untuk nyuri uang gue tuh kayak gimana Kira-kira bentuknya guys ya Jadi langsung aja coba kita buka dulu boxnya guys ya Kita langsung aja kopek-kopek boxnya Seperti ini Lalu kita keluarin isinya guys ya Wow Oke 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 Jadi ini dia guys ya Celengannya Dan kalau kita liat-liat Ini bentuknya tuh kayak pokeball gak sih sebenarnya Dia kayak pokeball Tapi bentuknya kotak Ya kan Kalau lu liat tadi kan kita udah nge-review pokeball tuh ya Warnanya hitam merah kan ya Dan ini bentuknya mirip Sumpah Tapi bentuknya kayak celengan aja gitu guys ya Dan di bagian depannya kita bisa liat ada gambar logo pokeball biasa Dan di belakangnya polos Bagian sampingnya Cuman ada kayak tulisan-tulisan gak jelas Dan di bagian sampingnya lagi Juga ada tulisan-tulisan gak jelas guys ya Tapi di bagian atas kita bisa liat Ada tempat untuk naruh koinnya guys ya Jadi katanya Kalau kita taruh koin di atas sini Nanti Pikachu-nya bakal keluar Dan ngambil duit kita guys ya Tapi guys ternyata ini celengan tuh pake baterai guys nih Kalau kita buka Dan kita juga ternyata belum dapet baterai Jadi kita harus masukin baterai sendiri nih Dan pastinya sekarang gue udah siapin 2 baterai nih guys Langsung aja kita masukin baterai pertama Eh Baterai pertama Lalu kita masukin juga baterai kedua Abis itu kita tutup aja nih guys ya Celengannya seperti ini Oke Nah lanjut untuk nyalain celengannya ini Kita tinggal nyalain aja pake tombol on off ini guys ya Tinggal kita turunin aja Seperti ini dan Tidak terjadi apa-apa guys Oh Kayaknya kita harus taruh koin dulu Dia baru bisa nyala guys ya Coba kita ambil koin dulu nih Mana ya Oke guys Kan gue udah siapin 2 koin Dan kita akan coba taruh di atas celengannya nih guys ya Kira-kira Ini Pikachu kalau kita taruh koin Dia bakal keluar gak nih Oke deh guys langsung aja kita taruh koinnya di atas celengannya Siap Kok gak? Woy Woy Pikachu Iman sperak nih Lu gak perlu Eh bentar guys Ternyata pas kita taruh koinnya Kita harus teken juga guys Kita gak boleh cuma naruh Kita harus teken tombol kuning ini guys ya Kayak begini Nah tuh Pikachu langsung keluar guys Woy 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 Langsung keluar tuh kan ya Mata duitannya juga emang Pikachu ternyata ya Tapi jujur ini lucu banget sih guys Kita coba lagi ya Kita taruh koinnya Terus kita teken tombol kuningnya Nah Woy 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 diambil Sumpahnya lucu sih guys ya Gue yakin anak-anak bocil bakal sering banget nabung karena ini celengan sih Nah gue yakin nih guys Lepasanya pasti bingung banget Gimana sih bang cara keluarin ini koinnya Percuma gue nabung kalo mau dimakan Pikachu It's tenang guys Caranya tuh gampang banget Pertama tinggal kalian balik aja celengannya Dan di bawahnya tuh ada kayak semacam bolongan gitu kan Nah, bolongan ini tinggal kalian putar aja ke bawah Terus nih, bisa copot guys nih Nah Kalau udah copot kayak gitu, tinggal kalian goyang-goyangin aja Sampai duit kalian keluar Nah, kayak begitu guys ya Sampai duit kalian keluar seperti itu Kira-kira guys Jadi itu aja guys, untuk mainan Pokemon aneh Yang udah gue review nih guys Kira-kira kalian paling suka yang mana guys Coba komen di bawah deh Tapi kalau gue sendiri guys, gue suka banget sama mainan Pokemon yang bentuknya Gansing ini Soalnya bentuk Gansing-nya juga lucu banget Dan ini launcher-nya juga bentuknya Pokeball Ini unik banget sumpah menurut gue Oke deh guys, kalau kalian suka video ini Jangan lupa kasih jempolnya dong guys ya Tapi kalau gak suka, nonton 10 kali Sampai suka, awas deh Dan jangan lupa subscribe channel ini Biar kalian gak ketinggalan video baru dari gue guys ya Jadi thank you banget udah nonton Dadah guys